bismillahirrahmanirrahim asin banget tapi Andrew assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya ketemu lagi sama aku semoga kita siap-siap terus ya makasih semuanya yang udah dukung aku selama ini semoga berkontik semuanya amin kali ini teman-teman aku punya ini ikan peda karena aku lagi males banget makan terus sama ini sambal bawang jadinya menggugah selera awalnya males makan terus jadinya lihat ini jadi lambat banget terus aku juga punya ini sayur sayur toge tahul sama timpi nanti kita campur ya tapi sebelum makan kita harus berdoa amin ya Allah wah kita icipin kepalanya dulu sambal bawang maknyus bismillahirrahmanirrahim asin banget tapi Andrew menem dua ada es dong dong lewat dulu zaman kecil suka banget jajan ini ambil bawang ini ikan peduknya tuh daging banget biasanya gepeng kan ini daging ciri khas ciri khas es dong dong padahal sekarang itu namanya es puter ya tapi karena bunyinya dong 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 jadinya dinamanya es dong dong zaman dulu tuh cari gampangnya kalau asin nama sesuatu sesuatu yang gampang diingat mie tek tek itu kan karena dari dari gerobaknya cek 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 mari kita pakai sayur ini ada ini ada tahunya ada tempenya dan toge toge yang panjang tapi bukan toge yang gede itu ya temen-temen tiap kali aku makan eh tiap kali aku makan tiap kali aku maris makan itu goreng ikan asin sama sambal bawang itu nafsu makannya jadi kembali lagi langsung lapar aneh enggak nafsu mah harusnya enggak nafsu aja tapi kalau lihat ikan asin sama sambal bawang langsung laparnya tiba-tiba datang itu cocok sama ini sama-sama sama sayur asem tapi enggak perlu sayur asem pun enak yang penting makan temen-temen karena kalau enggak makan nanti gampang sakit soalnya tetangga aku lagi banyak banget yang sakit musimnya pancarubah kali jadi berubah-rubah malam dingin banget kalau panas panas banget eh kalau panas kalau siang panas banget jadi kita harus waspada jaga kesehatan makan yang teratur misalnya enggak nafsu makan kayak aku gini cari sesuatu yang bisa biasanya bagi kalian itu bisa menggugah selera kayak aku ini misalnya aku enggak ada yang makan ikan asin sama sambal bawang bisa mengembalikan nafsu kura kalau kalian cari sendiri apa yang bisa mengembalikan nafsu makan kalian supaya tetap terjaga kesehatannya kalau enggak nafsu makannya itu diikuti lama-lama sakit loh guys tambah nasi sudah ada penampakan nasi lagi tadi bilangnya ngana nafsu setelah ngicipin sambal yang jadinya tanduk tapi sambal itu ya apapun makanannya kalau pakai sambal itu kayak kayak jadi lebih enak aku juga sih kalau aku sih kayak gitu apa-apa harus pedis sambal jadinya baris banget selamat menikmati peduknya peduknya kesin banget ambil bawangnya pedis banget enak gaduhin jangan biar menetralisir asingnya di lidah biar hilang berapa di lidah biar hilang biar hilang この di lidah biar hilang di lidah biar hilang terima kasih alhamdulillahirrahmanirrahim makasih semuanya udah menyenangku makan ya semoga kalian terhibur jangan lupa subscribe komen dan next dan makasih yang udah dukung aku selama ini semoga berkontrikan semuanya amin dan walau amin see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh